Intro Selamat sore Jemaat Every Nation Surabaya dimanapun saudara berada Hari ini saya berada di lobby gereja kita di Every Nation Landmark Lantai 1 Saya tahu saudara sudah lebih dari 3 bulan beribadah di rumah kita masing-masing Dan ini hanya sekedar untuk membuat saudara paling tidak obat kangen saudara Kita percaya dalam waktu singkat kita akan kembali bisa berkumpul bersekutu bersama-sama di tempat ini Tetapi paling tidak hari ini saudara bisa mengingat setiap minggu sudah masuk melalui lobby kita ini Dan hari ini saya mengajak saudara untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama Dan kembali saya akan membagikan rendungan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Kembali kami diingatkan kebaikan dan kemurahan muakas atas kehidupan kami Engkau menjaga memelihara kami dan pemeliharaanmu sempurna Kami tahu Tuhan apa yang kami lewati tidak sempurna jauh dari sempurna Hidup kami di dunia ini jauh dari sempurna tapi kami punya Allah yang memelihara kami dengan sempurna Tuhan biar engkau sendiri Tuhan yang menyertai Engkau sendiri yang bicara dalam kehidupan kami anak-anakmu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Kami percaya Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya Tak akan ku takut Tak akan ku gentar Kaulah imanku Kaulah Tuhan ku Tak akan ku ragukan Terpukir dalam kehidupanku Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan Ku berserah di dalam kekuatan Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan Ku percaya Ku berserah di dalam kekuatan Ku percaya Ku percaya Aku percaya Hanya kepadamu Tuhan Ku percaya Hanya pada firmanmu Pada kebenaranmu Pada kebenaranmu Tuhan Yes Lord Ku percaya Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan Ku berserah di dalam kekuatan Hanya kau segalanya bagiku Ku percaya Janjimu ajaib Janjimu ajaib Terpukir dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatan Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Setelah suri hari ini saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang terambil dari Masmur Fatsal yang ke-73. Dan hari ini saya hanya membaca beberapa bagian, beberapa potongan yang menunjukkan pergumulan orang benar di dalam dunia atau di dalam keadaan yang tidak benar, tidak sempurna. Dan saya mendorong saudara di waktu pribadi saudara untuk membaca keseluruhan dari Masmur 73. Saya akan memulai membaca dari ayat yang ke-13 dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini pergumulan orang yang benar, orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di Masmur 73 dikatakan dia mengatakan apa gunanya? Dengan kata lain sia-sia, aku mempertahankan hati yang bersih, aku membasuh tanganku. Itu adalah tanda yang dilakukan oleh orang pada zaman itu membasuh tangan tanda tidak bersalah. Saudara, dengan kata lain orang ini mengatakan, aku melakukan dengan motif hati yang benar, aku bertindak benar, namun hidupku kelihatannya tidak benar. Dikatakan sepanjang hari aku kena tulah, sepanjang hari aku menerima hukuman, sepanjang hari aku mengalami keadaan buruk. Saudara, ini adalah kontras yang disampaikan oleh seseorang yang sedang di dalam keadaan sulit, keadaan berat. Dan mungkin ini keadaan yang sedang dihadapi oleh banyak dari kita. Kita mengalami keadaan sulit, kita mengalami beratnya tekanan, baik itu ekonomi, baik itu tekanan. Karena saudara tidak lagi bisa melakukan hal yang saudara dulu bisa lakukan. Dan seperti saudara sepanjang hari kena tulah. Itu yang dialami juga oleh pemasmur. Kemudian di ayat yang ke-17, Dikatakan sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau hancurkan mereka sehingga hancur. Saudara siapa mereka yang dikatakan oleh pemasmur? Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang sepertinya hidupnya enak, hidupnya lebih baik, lebih mudah, lebih nyaman, lebih diberkati, lebih semuanya. Jadi ada orang benar yang hidupnya susah saudara. Dan mungkin hari ini saudara katakan, ya itu seperti kehidupan saya hari ini. Tapi ada orang yang mungkin tingkah lakunya enggak baik, mengambil jalan pintas di dalam dia berusaha, tidak menjaga kehidupannya dengan baik, tidak memberikan contoh yang baik buat keluarganya, tapi kok kelihatannya lebih enak hidupnya. Kalau kita salah dengan persepsi kita tentang keadaan yang ada di luar kita, maka kita akan mengatakan bahwa hidup saya sia-sia, ikut Tuhan itu sia-sia. Dan kemudian kalau kita kembali melihat ayat 17, ada kata sampai aku, sampai apa saudara? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus, sampai perspektif Tuhan dinyatakan dalam hidupku, sampai aku melihat dengan cara Tuhan melihat. Dan dikatakan aku memperhatikan kesudahan mereka. Saudara hidup ini bukan hanya saat ini. Seringkali kita menilai dan memberikan konklusi tentang kehidupan kita hanya karena keadaan kita saat ini, sepotong. Kita enggak melihat apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Dan kita menyimpulkan dan kesimpulan kita cenderung salah. Nah, dan orang benar ini mulai memperhatikan dari tempat kudus Tuhan. Mendapatkan perspektif yang benar dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan dikatakan sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara seringkali kita tidak melihat bahwa orang yang hidupnya sembarangan, orang yang menabur dengan semaunya sendiri, dia juga akan menuai kebinasan. Saudara kita enggak lihat karena perspektif kita terbatas. Saya mendorong saudara hari ini untuk memiliki perspektif yang disebut oleh pemasmur ke dalam tempat kudus. Pada waktu saudara punya perspektif yang berbeda, maka kesimpulan saudara akan hidup ini juga berbeda. Tuhan tidak mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa kita ini dilindungi sehingga hidup kita semuanya nyaman. Perlindungan Tuhan yang kuat membawa kita melalui lembah kekelaman dengan penjagaan yang sempurna. Di masmur yang lain dikatakan masmur 23, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya lembah kekelaman adalah lembah yang memang kita harus jalani. Tetapi kita tahu ada gadaran tongkat Tuhan, itu yang menghibur aku. Ada penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, proteksi Tuhan yang jadi penghiburan buat kita. Penghiburan kita tidak dimulai dari keadaan yang baik, penghiburan kita tidak dimulai pada waktu kita melihat dunia ini dan mengatakan ini tandanya Tuhan berkenan kepada saya. Tapi perlindungan Tuhan dimulai pada waktu kita masuk ke dalam ruangan kudus. Dengan kata lain perlindungan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, itu kita rasakan begitu nyata sewaktu kita berada di tempat di mana Tuhan mudah untuk menunjukkan perspektif yang jauh lebih besar, yang jauh lebih komplit daripada apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita setiap hari. Saya hanya ingin mengingatkan setiap anak-anak Tuhan, jeri lelahmu tidak pernah sia-sia. Perkara yang baik yang engkau tabur di dalam kehidupanmu tidak pernah sia-sia. Hanya karena keadaanmu tidak membaik atau belum membaik, tidak berarti apa yang engkau setia itu tidak punya pengaruh apa-apa dalam hidupmu. Tetap lakukan yang benar, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan undur, dan jangan gantikan posisimu dengan posisi orang-orang wasik. Yang saudara lihat lebih nyaman dari saudara. Karena kesudahan mereka Tuhan katakan itu adalah kebinasaan. Mari saudara kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk firmanmu. Biar rendungan kami yang singkat pada sore hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Hidup kami tidak selamanya mulus. Seringkali kami melalui badai, seringkali kami mengalami keadaan yang sulit. Tapi kami tahu Tuhan bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Ajar kami Tuhan punya perspektif yang melihat engkau di ruangan kudusmu. Kami boleh melihat bahwa engkau melindungi kami. Dan engkau juga menunjukkan kepada kami bahwa orang-orang yang seringkali kami anggap hidupnya nyaman. Sesungguhnya tanpa Kristus mereka ada di dalam kesiasiaan. Tuhan terima kasih untuk sore hari ini kembali kami berdoa untuk kota dan bangsa kami. Tuhan belas kasihanmu atas kota kami, atas bangsa kami. Biar pemulihan terjadi Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa biar engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami anak-anakmu. Untuk kembali boleh bersama-sama memuji menyembangkau di tempat yang sama Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadiratmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen.